Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam sejahtera semua Akhir-akhir ini bola api di langit menjadi perbincangan di sekitar warganet dan dunia maya sobat Ada yang terekam jelas ada pula yang mengabadikannya dengan potret di ponselnya Nah sobat ingin tahu bukan perbedaan dari bola api di langit Fakta ataukah memang mistis berikut penjelasannya Namun sebelum lanjut ke video Alangkah baiknya nih buat kalian-kalian yang masih belum subscribe Kalian bisa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa bertumbang lebih baik lagi Dan tentunya kalian gak bakalan ketinggalan dengan update-update terbaru dari channel ini Oke sobat yang pertama ada flare gun atau pistol suar Dalam dunia militer tidak asal dengan bola api yang satu ini Flare gun digunakan untuk penanda letak dan posisi Kemudian digunakan untuk memberikan isyarat dalam kondisi peperangan Seperti namanya flare gun ini berwujud pistol kecil yang mengeluarkan bola api dengan asap di langit Nah ini bukan hal mistis yang perlu kita percayai sobat Karena sangat jelas dan banyak saat ini flare gun atau pistol suar yang digunakan masyarakat Untuk hanya sekedar bermain saja di malam hari Kemudian yang kedua yaitu meteor atau bola api di langit Meteor yang berupa komet adalah benda jatuh antariksa yang berasal dari luar angkasa Yang saat memasuki atmosfer bumi hingga ketinggian kurang dari 120 km sudah terbakar habis Ya saat memasuki atmosfer akibat kesekannya belum sampai ke permukaan bumi Benda tersebut hancur dan meledak sehingga menciptakan bola api yang sangat terang di langit Hal ini dapat kita lihat malam hari atau siang hari sobat Nah sangat jelas ya sobat apa yang kita lihat bisa juga meteor atau komet yang bercahaya terbakar di langit Kemudian yang ketiga adalah Banaspati atau hantu bola api yang melegenda Bagi masyarakat suku Jawa tentu tidak asing dengan penghuni alam dengan sebutan Banaspati Mahluk satu ini sangat familiar Di legenda dan kisah mistis dari masa ke masa Banaspati berasal dari bangsa jin yang sering menampakkan diri untuk mengganggu manusia Maupun hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaannya Beberapa pakar supernatural memberikan pengakuan bahwa Banaspati juga dapat dipelihara untuk kepentingan tertentu Di antaranya untuk kepentingan santet atau untuk mengirim barang tertentu dengan tujuan mengganggu orang Istilah Banaspati merupakan jin yang identik dengan wujud api Bentuknya bisa menyerupai bola api juga bisa seperti manusia yang sedang terbakar Dan juga ada yang mengatakan seperti tengkora api Seperti pada film Ghost Rider Atau ada juga api yang berbentuk angin yang berpusar Dari banyaknya penampakan bola api ini Biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain Dan suka terlihat melintas di atas rumah Dengan berwujud seperti bola api Konon dikabarkan juga hantu ini senang menyerang manusia dan membunuhnya Hantu ini berasal dari kepercayaan masyarakat tanah Jawa Dan dikenal secara turun temurun hingga sekarang Selain dilihat dari bentuk penampakannya Ternyata ada tiga jenis hantu Banaspati yang sering diceritakan orang dan menjadi misteri hingga saat ini Yang pertama Banaspati Geni Banaspati Geni atau Banaspati Api adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara Maka udara adalah sumber kekuatan utamanya Jika seseorang bertemu dengan Banaspati Geni dan takut maka semakin besar pula kekuatannya Hal itu disebabkan oleh pengaruh dari energi seseorang yang dimanfaatkan dengan mengambil energi udara di sekitarnya Untuk menciptakan api yang berkobar-kobar Kemudian yang kedua ada Banaspati Tanah Liat Konon Banaspati Genis ini suka berdiam di hutan Dan senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darah korbannya sampai habis Korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menapakkan tubuhnya dengan tanah Atau tidak bersinggungan langsung dengan bumi Karena memakai alas kaki Bila bertemu dengan Banaspati Genis ini Cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan melepaskan alas kemudian menapak di tanah dan berdiam Dan yang terakhir ada Banaspati Air Jenis Banaspati Air atau Banaspati Banyu Banaspati ini mengincar target pada seseorang yang berada di udara Dengan seolah-olah korban tenggelam di udara Padahal sejatinya korban telah lebih dulu dihabisi darahnya Sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh Banaspati Banyu Dan berikut sobat tips untuk menangkal serangan Banaspati Yang pertama berdasarkan sesepuh zaman dahulu Bahwa Banaspati tidak bisa mendekati orang yang langsung menginjakkan kaki Tanpa alas ke tanah secara langsung Yang kemudian Nomor dua membaca ayat kursi Dan ketiga rajin beribadah Keempat Hindari rasa takut Kelima Jangan berteriak Berdiam Dan berdoa Dan yang keenam Menyakin kepada Tuhan kita Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya penolong kita Oke sobat Itulah tadi sedikit ulasan Mengenai fenomena bola api di langit Jadi kita bisa tahu sobat Perbedaan masing-masing dari fenomena bola api di langit Yang terjadi di sekitar kita Oke sobat Terima kasih sudah menonton videonya hingga usai Terus dukung channel ini sobat Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton